Intro Hai, selamat datang kembali di DR Story Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia Di video kali ini kita masih akan belajar tentang latihan soal kompetensi pedagogik guru Dan kami ingatkan kembali buat kalian yang ketinggalan tryout 1, 2, 3 Dan penasaran akan soal-soalnya kalian bisa view di video DR Story sebelumnya Untuk link tryout kami hanya akan membagikan pada saat tryout masih berlangsung Dan untuk tryout 1, 2, 3 itu sudah berakhir ya Tapi jangan sedih Karena kita sudah membuka pendaftaran tryout part 4 Seperti biasa cara pendaftarannya Tonton video ini sampai habis Kemudian subscribe dan komen alamat email kalian Selanjutnya kita akan umumkan tanggal tryoutnya di video kami selanjutnya Jangan sampai ketinggalan Dan jangan lupa mengerjakan latihan soal di link yang ada di deskripsi ya Langsung saja kita simak pembahasan latihan soal kali ini Nomor 1 Sebagai seorang guru Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme pada peserta didik Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah Nomor ini keywordnya adalah mengajarkan patriotisme pada peserta didik Dan jawaban yang paling sesuai adalah yang E Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis Karena keywordnya disini ada kata berprestasi Yang sesuai dengan mengajarkan patriotisme pada peserta didik Nomor 2 Pak Banu guru bahasa Inggris di suatu sekolah di kota Tegal Beliau memberi tugas kelompok untuk membuat procedure text Dari informasi yang diterima Pak Banu Hasil karya salah satu kelompok belajar hanya dikerjakan seorang peserta didik saja Sementara peserta didik lain hanya titip nama Reaksi Pak Banu terhadap kelompok tersebut adalah Disini keywordnya peserta didik lain hanya titip nama Jadi yang seharusnya dilakukan Pak Banu apa? Nah jawaban yang paling sesuai adalah yang A Mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami dan peduli Untuk melakukan kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas Disini kenapa benar? Karena ada keyword mengajak dialog seluruh anggota kelompok Kalau yang B dan E menghukum dan menegur itu kurang tepat ya Kemudian yang C berpura-pura itu sangat tidak tepat Kemudian yang D melakukan evaluasi tetapi dengan meminta konselor Nah ini juga kurang tepat Nomor 3 Seorang guru memiliki salah satu peserta didik yang merupakan anak dari kepala sekolah Peserta didik tersebut memiliki nilai yang rendah Tanggapan guru dalam memberikan nilai kepada peserta didik tersebut adalah Disini keywordnya anak dari kepala sekolah yang memiliki nilai rendah Tanggapan kita sebagai guru bagaimana? Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D Mengabaikan rasa segan pada kepala sekolah sebagai orang tua Dengan memberikan nilai sesuai dengan pencapaian siswa tersebut Kenapa? Disitu keywordnya memberikan nilai sesuai Nah jadi kalau yang pilihan yang lain Itu kan mempertimbangkan rasa segan Sehingga memberikan tambahan nilai Nah itu kurang tepat Nomor selanjutnya 4 Anda adalah guru baru di sekolah manis madu Sekolah tersebut memiliki masalah dengan kedisiplinan peserta didiknya Pihak sekolah meminta Anda sebagai guru baru yang bekerja di sekolah tersebut Untuk melakukan pembinaan secara rutin Terhadap peserta didik yang sering melakukan pelanggaran Pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja Akan tetapi tidak dianggap lembur oleh sekolah Maka yang Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah Keywordnya di luar jam kerja tetapi tidak dianggap lembur Yang seharusnya Anda lakukan Yaitu yang A Tetap melaksanakan tugas dari sekolah dengan sepenuh hati meskipun saya masih baru menjadi guru Di sini keywordnya ada kata Tetap melaksanakan tugas dari sekolah Yang sesuai dengan prinsip profesionalitas dari seorang guru Nomor 5 Anda sedang makan di kantin sekolah dengan teman sesama guru dan beberapa siswa Anda selalu mengajarkan pada siswa untuk menghormati makanan dengan cara menghabiskannya Sesuai dengan ajaran agama Kebetulan rasa masakan yang disajikan sama sekali membuat Anda tidak berselera Apa yang Anda lakukan sebagai guru yang menjadi panutan siswa Anda Keywordnya di sini adalah Rasa masakannya tidak berselera Jadi yang paling cocok dilakukan seorang guru adalah yang E Memaksakan diri untuk menghabiskan makanan itu bagaimanapun rasanya Kenapa? Karena di situ ada keyword menghabiskan makanan Yang merupakan usaha atau cara untuk menghormati makanan Nomor 6 Sekolah Anda memperlakukan dengan ketat peraturan dilarang merokok Telah tersedia smoke area yang letaknya tersembunyi Meskipun begitu masih ada teman guru yang merokok di sembarang tempat Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah Nah keywordnya Masih ada teman guru yang merokok Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D Menyarankan guru tersebut untuk merokok pada smoke area Yang sudah disediakan sekolah agar tidak ditiru siswanya Untuk yang A memotret itu tidak tepat ya Kemudian yang B juga tidak tepat karena menegur Dan yang C membahas pada rapat Nah itu kurang sopan ya Kemudian yang E apalagi itu melaporkan secara rinci Itu juga sangat tidak tepat Nomor 7 Sekelompok peserta didik mendapatkan nilai di atas ketuntasan minimal dari suatu mata pelajaran Pernyataan yang patut digunakan guru untuk memberikan feedback Atau balikan kepada peserta didik tersebut adalah Keywordnya memberikan feedback ya Jadi kita pilih yang paling positif Jadi jawabannya adalah yang E Saya yakin kalian bisa mendapatkan prestasi lebih baik lagi Belajar yang lebih rajin lagi ya Kalau untuk yang A itu ada unsur negatif di kata melebihi kemampuan temanmu Kemudian yang B jangan cepat bangga Nah itu juga ada unsur negatifnya Kemudian yang C ada kata menghargai itu kurang tepat ya Kemudian yang D belum ada apa-apanya Itu sangat tidak tepat Nomor 8 Sebagai seorang guru seringkali merasakan waktu yang terbatas Padahal banyak hal yang harus diselesaikan Terkait dengan hal ini Gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya adalah sebagai berikut Keywordnya adalah waktu yang terbatas Jadi kita harus bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik Namun ada beberapa hal seharusnya masih bisa dilakukan dengan lebih baik lagi Nomor 9 Di sekolah tempat Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam Namun ada juga yang beragama non-Islam Ketika masuk bulan Ramadan Anda mendapatkan siswa non-muslim yang sedang makan di depan kelas Ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa Sebagai seorang guru Apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut Disini keywordnya siswa non-muslim yang makan di depan teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa Jadi respons yang paling tepat adalah yang D Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi Agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa Jadi tetap menghargai teman-temannya yang sedang menjalankan ibadah puasa Nomor 10 Seorang guru yang merupakan pembina nursing band melakukan seleksi mayoret Di masa seleksi itu guru mendapatkan pesan dari salah satu wali murid kaya Bahwa jika putrinya dipilih menjadi mayoret Maka sang wali murid akan mensponsori kegiatan nursing band saat mengikuti kejuaraan Tanggapan guru Di sini keywordnya Jika putrinya dipilih Maka akan mensponsori Tanggapan guru yang paling sesuai adalah yang B Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut Karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi mayoret Jadi keywordnya menolak dengan santun Karena setiap peserta didik memiliki hak yang sama Nomor selanjutnya Nomor 11 Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru Pribadi yang mencerminkan saya adalah Nah kalau soal seperti ini Ini sesuai dengan pribadi kita ya Tapi kita pilih yang terbaik Nah jawaban yang paling cocok atau paling sesuai adalah yang E Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri Serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain Maksudnya adalah mengupayakan kerjasama dengan orang lain Nomor selanjutnya Nomor 12 Seorang guru menyiapkan sekelompok peserta didik untuk mengikuti lomba cerdas cermat Aktivitas yang dilakukan guru adalah Nah disini keywordnya menyiapkan peserta didik mengikuti lomba Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Melakukan koordinasi diskusi dengan peserta didik Untuk membagi materi yang harus dipelajari Agar penguasaan materi kelompok lebih baik sambil memotivasi mereka Bisa dilihat keyword melakukan koordinasi dan memotivasi mereka Nomor 13 Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial Ketika memilih studi lanjut ke SMA Namun orang tua bersikuku agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin Menurut si anak ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang berminat pada mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia Sebagai wali kelas, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah disini keywordnya adalah Orang tuanya bersikuku agar anaknya memilih ilmu pengetahuan alam Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E Bersama guru BK Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif Jawabannya benar dilihat dari keyword mendiskusikan bersama-sama Nomor 14 Tetangga Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik atau kakinya cacat sebelah Sehingga jalannya agak pincang Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya Tragisnya, anak tersebut tidak naik kelas Sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut Anda akan berinisiatif untuk Nah disini keywordnya adalah tidak percaya diri karena tidak kuat dibully Kemudian dia mogok tidak mau melanjutkan sekolah Tanggapan kita yang paling tepat adalah yang C Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri Mau sekolah lagi untuk masa depannya Yang bisa dilihat dari keyword menyarankan melakukan konsultasi Nomor 15 Anda seorang guru yang merangkap pembina ekstra kurikuler Dan memiliki komunikasi intensif dengan sekelompok peserta didik yang aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas Serta kegiatan ekstra kurikuler Saat memberikan nilai pelajaran pada sekelompok peserta didik tersebut Maka Anda Disini keywordnya memberikan nilai pelajaran Jadi jawaban yang tepat adalah yang A Memberikan nilai sesuai dengan kinerja belajarnya Karena keaktifan dalam ekstra kurikuler merupakan ranah yang berbeda dalam pemberian nilai Nah dapat dilihat dari keyword memberikan nilai sesuai dengan kinerja belajarnya Kalau pilihan yang lain disitu mempertimbangkan keaktifannya Nah itu tidak sesuai karena keaktifan dalam ekstra kurikuler itu mempunyai ranah nilai yang berbeda Nomor 16 Busabar adalah seorang guru matematika Busabar menegur salah satu siswa saat pembelajaran sedang berlangsung Karena siswa tersebut tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone Pernyataan yang patut digunakan busabar untuk siswa tersebut adalah Disini keywordnya tidak mendengarkan penjelasan karena bermain handphone Jadi adalah yang C Tolong simpan dulu handphonenya saat ini sedang pelajaran Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah Nomor 17 Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4 Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut Yang perlu dilakukan adalah Keywordnya jika Anda belum memiliki kualifikasi Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat Yang sesuai dengan kualifikasi guru profesional Nomor 18 Beberapa peserta didik di SMP penuh harapan Ingin mengembangkan bakat bermain alat musik mereka Tetapi di sekolah tersebut belum memiliki fasilitas Yang menunjang untuk pengembangan bakatnya Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah Keywordnya sekolah tersebut belum memiliki fasilitas Jadi tindakan yang paling tepat adalah yang A Mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik Sehingga bakat beberapa siswa tersebut menjadi tersalurkan Dan disini keywordnya adalah Mengajukan usulan ya Bukan meminta Nomor 19 Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu Di samping itu Anda menjadi salah satu pengurus inti kooperasi sekolah Untuk mensejatarakan warga sekolah Tindakan tepat yang akan Anda lakukan sebagai seorang guru yang profesional Yaitu Keywordnya Mempunyai beban mengajar yang tinggi Tetapi juga merupakan salah satu pengurus Jadi yang paling tepat adalah yang A Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola kooperasi Sehingga tidak mengganggu tugas mengajar Jadi karena disitu kan salah satu pengurus Otomatis pengurusnya itu sebenarnya ada banyak Jadi tidak masalah kita berbagi tugas agar tugas utama kita sebagai pengajar tidak terganggu Nomor 20 Pak Sopan adalah seorang wali kelas 9 SMV pasti lulus Suatu hari ada seorang ibu dari wali murid yang mendatangi Pak Sopan Serta meminta agar nilai anaknya yang belum memenuhi ketuntasan minimal menjadi masuk kategori tuntas Menurut anda pernyataan yang paling patut digunakan Pak Sopan untuk menanggapi hal tersebut yaitu Disini keywordnya wali murid mendatangi Kemudian meminta untuk dimasukkan ke kategori tuntas Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Sebagai wali kelas saya senang dan bangga atas kepedulian ibu pada prestasi ananda Ini awal yang baik untuk membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar putra ibu Sehingga prestasinya dapat meningkat Nah jawabannya A itu betul Karena disitu ada keyword membicarakan bagaimana cara yang tepat meningkatkan cara belajar Nomor 21 Saat ini Pak Teguh baru diterima sebagai guru SMA yang lokasinya jauh terpencil dari kota Segala sarana dan prasarana serta akses informasinya sangat minim Jika Anda berada di posisi Pak Teguh yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut yaitu Dan disini keywordnya adalah sarana dan prasarana serta akses informasi yang minim Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang D Saya akan menerima kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru Agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung serta senantiasa berusaha mencari cara baru Agar peserta didik tetap mendapatkan pengajaran yang baik Disini betul ya karena ada keyword menerima kondisi yang ada Walaupun tetap berusaha mencari cara baru Nomor 22 Saat pembagian raport hasil belajar peserta didik Seorang wali murid yang merupakan seorang pejabat setempat dan salah satu orang terkaya di daerah tersebut Meminta untuk mendapatkan laporan hasil belajar tanpa melalui proses antri Tanggapan Anda sebagai wali kelas adalah Nah disini keywordnya adalah wali murid yang meminta laporan tanpa melalui proses antri Jawaban yang paling tepat adalah yang E Menolak dengan santun permintaan tersebut Karena merasa bertanggung jawab membagikan raport dengan ketentuan sesuai dengan antrian yang disepakati Yang disini keywordnya adalah menolak dengan santun Selain itu juga menyesuaikan dengan ketentuan antrian yang sudah disepakati Nomor 23 Saat pembelajaran berlangsung guru memberikan pertanyaan yang dijawab oleh siswa Salah satu siswa yang sudah menjawab ternyata jawabannya berbeda dengan siswa lainnya Seandainya Anda adalah guru yang sedang melakukan pembelajaran tersebut Menurut Anda tindakan yang paling tepat adalah Disini keywordnya jawabannya berbeda dengan siswa lainnya Jadi tanggapan yang paling sesuai adalah yang E Guru menjelaskan jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut Dari keyword menjelaskan jawaban yang benar Kenapa? Karena keyword soal jawaban berbeda dengan yang lainnya Otomatis semua sudah menjawab Dan belum tentu jawaban yang berbeda itu salah Sehingga kita bisa jelaskan jawaban benar Agar siswa tahu jawaban mana yang benar keyword 24 saat mengajar terjadi perdebatan antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin Dengan membawa-bawa isu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi Sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat Menurut Anda upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah Keywordnya disini Membawa-bawa isu perbedaan latar belakang status sosial ekonomi Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A Meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung kembali Dan mendialogkan perdebatan tersebut setelah pelajaran berlangsung Nomor 25 Pak Setia mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Warna-Warni Di sekolah tersebut ada 6 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran yang Pak Setia ampuh Menurut Anda yang akan Pak Setia lakukan adalah Soal ini keywordnya memperoleh nilai di bawah standar minimal Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D Meminta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari temannya yang memiliki nilai di bawah standar Yang keywordnya adalah untuk mengajari temannya Jadi ini semacam peer teaching atau pembelajaran tutor sebaya Selanjutnya nomor 26 Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru Tidak pernah memberikan umpan balik terhadap hasil pencapaian belajar peserta didiknya Para peserta didiknya menyampaikan keluhan kepada Anda sebagai wali kelas Maka yang Anda lakukan saat menjumpai situasi tersebut adalah Dan disini keywordnya adalah guru tidak pernah memberikan umpan balik Nah karena yang tidak pernah memberikan umpan balik adalah guru Maka yang harus kita lakukan apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang B Mengadakan pendekatan personal kepada guru yang bersangkutan Agar bersedia memberikan evaluasi secara rutin kepada peserta didik Karena ini adalah penyampaian keluhan kepada teman sesama guru Jadi yang paling tepat adalah pendekatan personal Jadi tidak menyinggung perasaan dari guru yang bersangkutan Nomor 27 Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah Hal ini ditenggarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah Dan keywordnya adalah Siswa bandel karena salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua Jadi yang patut kita lakukan adalah yang B Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya Selanjutnya 28 Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai ketampilan Yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya Namun Anda tidak memiliki waktu luang Hal yang tepat dilakukan atau dikatakan pada siswa tersebut adalah Keywordnya hanya Anda yang dapat melatihnya Namun Anda tidak memiliki waktu Karena itu hal yang tepat dikatakan adalah yang E Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik Punya kesempatan menguasai ketampilan itu Dan Anda akan berusaha mengatur waktu lagi untuk bisa melatihnya 29 setiap hari Senin setiap sekolah mengadakan upacara bendera merah putih Agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya Yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat Menurut Anda solusi yang cocok untuk permasalahan tersebut adalah Disini keywordnya siswa dan guru yang datang terlambat Jawaban yang paling tepat adalah yang C Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru Agar tidak mengulangi perbuatannya Jadi kalau siswa itu lebih patut dihukum Tapi untuk guru lebih bagus menggunakan kata pembinaan bukan hukuman Nomor 30 Menurut Anda saat hari pertama masuk sekolah yang dilakukan adalah Disini keywordnya hari pertama masuk sekolah Jadi yang patut dilakukan adalah yang A Mengenali setiap peserta didik sembaring menguji seberapa tingkat kemampuan awal mereka masing-masing Nomor 31 Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa dalam kelas Yang lebih dari sebagian peserta didiknya telah membolos adalah Disini keywordnya kata-kata santun ya Jadi yang paling tepat adalah Yang A Disiplin itu kebutuhan hidup Untuk bisa sukses syarat utamanya adalah disiplin Membolos merupakan oposisi disiplin Bisakah peristiwa ini kita kubur dalam-dalam? Maksudnya berarti tidak mengulang peristiwa ini ya Kalau jawaban yang lain itu ada kalimat negatifnya Jadi tidak sesuai Nomor 32 Pak Gigi mendapati dua orang peserta didik mengantuk di kelasnya Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya Mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas Tindakan yang paling tepat dilakukan Pak Gigi adalah Disini keywordnya bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas Tindakan yang tepat adalah yang E Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik Karena kan peserta didiknya merasa jenuh dengan pembelajaran ya Jadi sudah sepatutnya Pak Gigi merefleksikan diri apa yang kurang dari pembelajaran tersebut Nomor 33 Anda adalah seorang guru sekolah dasar di sebuah kabupaten Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya Berdasarkan informasi alasan banyaknya anak yang putus sekolah Karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja Daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga Terkait kasus ini hal yang dapat Anda lakukan adalah Keywordnya mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar Jadi tindakan yang tepat adalah yang E Melakukan audensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi Dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak Serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar Jawaban ini tepat ya Karena selain mencari solusi juga mengajak diskusi para orang tua Nomor 34 Ketika terdapat dua peserta didik yang berebut untuk masuk ke dalam kelompok anak pintar Dalam menyelesaikan tugas Maka respon guru adalah Keywordnya berebut untuk masuk ke dalam kelompok anak pintar Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C Menyatakan bahwa masuk ke kelompok mana saja tidak ada bedanya Karena yang lebih penting menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik Karena disitu ada keyword Lebih penting menyelesaikan tugas dengan baik Nomor 35 Nomor terakhir Seorang wali murid yang khawatir dengan pencapaian prestasi anaknya Mendatangi seorang guru Dengan membawa bingkisan untuk meminta bantuan agar nilai anaknya tinggi di rapotnya Sehingga berpeluang lolos dalam seleksi perguruan tinggi Tanggapan guru tersebut terhadap wali murid adalah Disini keywordnya membawa bingkisan untuk meminta bantuan agar nilai anaknya tinggi Tanggapan yang sesuai adalah yang D Menolak dengan santun dan tegas Disertai penjelasan mengenai integritas profesionalitas guru Yang ini yang D ini pilihannya yang paling tepat ya Karena selain menolak dengan santun Beliau juga memberikan penjelasan 35 soal sudah selesai Kita bahas bersama Terima kasih buat kalian yang setia bersama DR Story Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya Semoga bermanfaat dan tetap semangat Sampai jumpa lagi